selamat menikmati selamat menikmati itu harga tertingginya jadi sebelum lanjut nonton video ini saya mohon dukungannya untuk like, comment, subscribe share ke media sosial teman punya demi berkembangan channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar video yang saya upload teman-teman update untuk menontonnya bagi yang sudah saya ucapkan banyak terima kasih tidak berlama-lama lagi langsung saja kita ke manfaatnya yaitu lanso prajol digunakan untuk mengobati kondisi yang disebabkan oleh keasaman yang berlebihan di perut seperti emah di perut atau duodenum yaitu bagian atas usus kecil penyakit repluk atau disebut juga sebagai mulas dimana makanan atau asam dari perut teman-teman kembali naik ke mulut dan meninggalkan rasa asam atau pahit dan kondisi ini hipersekresi seperti sindrom Zollinger-Ellison dimana kondisi pertumbuhan pankreas atau di pankreas duodenum atau keduanya mengeluarkan terlalu banyak asam jadi obat ini bisa digunakan untuk meredakan iritasi lambung dan mah yang disebabkan oleh obat penghilang rasa sakit tertentu seperti obat anti-inflammasi non-steroid atau NSAID dan lanso prajol ini menangani kondisi ini dengan mengurangi jumlah asam yang dihasilkan oleh lambung dan obat ini juga dapat digunakan bersama obat lain untuk mengatasi jenis masalah lambung tertentu yang disebabkan oleh bakteri helicobacter pylori jadi lanso prajol ini dapat digunakan untuk mengobati kondisi yang diputuskan oleh dokter anda dosisnya yaitu untuk tukak lambung 30 mg sehari pada pagi hari selama 8 minggu tukak duodenum 30 mg sehari pada pagi hari selama 4 minggu dan untuk pemeliharaan 15 mg sehari tukak lambung atau tukak duodenum karena 15-30 mg sekali dalam sehari selama 4 minggu dilanjutkan lagi selama 4 minggu jika tidak sepenuhnya sembuh propilaksis 15-30 mg sekali dalam sehari itu dosisnya dan teman-teman juga disarankan untuk minum lanso prajol ini 30 menit sebelum teman-teman makan bila teman-teman disarankan minum satu kali sehari maka minumlah obat ini 30 menit sebelum teman-teman makan pagi bila teman-teman disarankan minum dua kali sehari maka minumlah 30 menit sebelum teman-teman makan pagi dan 30 menit sebelum makan malam tentunya mempunyai efek samping yaitu tiare sakit perut muak gembung sembelit serta sakit kepala dan pusing itu dia efek samping daripada obat lansop peratul ini dan salah satu menyebab asam lambung naik adalah karena katuk kerongkongan bawah atau disebutkan dengan les melemah atau rusak les biasanya menutup untuk mencegah makanan di perut naik kembali ke kerongkongan selain itu makanan yang dikonsumsi bisa mempengaruhi jumlah asam yang diproduksi dalam perut dan selain mengkonsumsi obat lansoprasol ini jika teman-teman mengalami asam lambung lagi naik konsumsilah makanan seperti sayuran hijau sayuran secara alami mengandung kadar gula dan lemak yang rendah sehingga bisa membantu mengurangi asam lambung tercuali sayur dan ubi selanjutnya yaitu konsumsi pisang melon oatmeal dan yogurt jadi jika teman-teman mengalami asam lambung yang naik konsumsilah makanan yang saya sebutkan tadi itu saja infonya jika ingin tanya-tanya masalah obat lansoprasol ini boleh komen di bawah dan jika pernah mengkonsumsi obat lansoprasol ini silahkan komen di bawah oh iya obat lansoprasol ini bisa juga dikombinasikan dengan obat antacida obat tersebut pernah saya upload sebelumnya yaitu antacida omeprasol lansoprasol teman-teman boleh cek kembali mengenai obat tersebut dan hanya bisa ditentukan oleh dokter atas pengawasan dokter obat apa yang cepat untuk anda konsumsi bila mengalami sakit lambung oke tetap jaga kesehatannya terkutusnya lambung teman-teman tepat makan oke thank you for watching wassalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati